Pemirsa untuk mengenalkan diri kemasyarakat, dua calon gubernur Jawa Timur Gencar menggelar dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Dan di sela-sela kunjungan, kedua calon juga meminta dukungan untuk pemenangan pilkada yang segera menjelang. Dua kandidat gubernur Jawa Timur Gencar mengunjungi berbagai elemen masyarakat untuk meraih dukungan. Calon gubernur Jatim nomor urut satu, Kofifa Indar Palawansa menemui sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Jombang. Kofifa menemui pedagang di Pasar Perak dan berjanji akan memperbaiki sarana pasar tradisional ini menjadi lebih baik. Selain pedagang, Kofifa juga mengunjungi buru pabrik rokok dan ratusan petani yang sedang panen padi. Jika nanti terpilih menjadi pemimpin Jawa Timur, Kofifa berjanji akan menyediakan kredit usaha rakyat melalui perbankan untuk para petani. Mereka rupanya tidak bisa membangun bargaining position yang baik dengan buyer ketika mereka sudah terinden produknya. Oleh karena itu, kalau itu bisa dimediasi oleh kredit usaha rakyat yang lebih mudah diakses oleh para petani. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Syai Pula Yusuf, melakukan safari politik di Surabaya. Gus Ipul menemui elemen simpatisan Jokowi dan menegaskan komitmennya menjalankan program nawacita yang digariskan Presiden Jokowi Dodo. Memang DTTP dengan Mbak Putih untuk mensukseskan nawacitanya Pak Jokowi, salah satunya adalah tadi saya ceritakan membangun dari pinggiran. Ini dalam rangka mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Maka itu kita urai dalam bentuk program-program yang sudah kita sampaikan tadi, seperti Satria Madura, Tebarjala gitu, yang mana ini semua adalah dalam rangka untuk memeratakan pembangunan. Berdialog dengan berbagai elemen masyarakat adalah upaya para kandidat gubernur untuk mengenalkan diri kepada publik. Kunjungan juga disertai permintaan dukungan untuk pemenangan pilkada jatim Juni mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan.